Hai, selamat datang di YouTube channel gue, nama gue Steph dan di video kali ini gue akan bagiin ke kalian tips untuk mempersiapkan wedding oke, jadi ini gue udah bikin catetan 5 tips yang paling penting banget yang untuk jadi pegangan gitu loh jadi kalau misalnya kalian persiapan wedding tapi gak ada wedding planner atau WO tuh tetep bisa kalian siapin semuanya dengan baik dan acara berjalan dengan lancar, amin dan sebelum gue ngasih tips-tipsnya, gue juga mau ngingetin ke kalian kalau video ini tuh cocok sebenarnya untuk kalian yang gak keberatan untuk lebih repot dari pasangan yang lain mungkin kalau pasangan yang lain ada wedding planner jadi lebih gampang ya tapi kalau gue kemarin itu sambil gue kerja, sambil gue ngurusin nikahan tips yang pertama, ini tuh menurut gue adalah dasar dari segala dasar kalian harus, yang pertama adalah komunikasiin sama orang tua kalau kalian mau buat acara wedding ini yang memang intimate yang menurut gue ini tuh susah banget di Indonesia karena biasanya kan culture kita akan ada banyak undangan dari pihak keluarga papa atau keluarga mama jadi lumayan pasti undangannya, peksnya akan lebih dari 500 undangan misalnya ya kan lumayan sulit ya, mungkin sulit, sangat sulit untuk beberapa keluarga untuk beberapa dari kalian yang untuk minta izin untuk bikin nikahan yang simple, intimate gitu gue pribadi sih mengkomunikasikannya lumayan mepet ya, kayak 3 bulan sebelum gitu cuman emang dari awal, dari sebelum pandemi pun, dari lama pun gue tuh udah punya maksudnya udah punya pikiran kalau misalnya gue menikah nanti gue gak mau undang orang yang gak gue kenal gitu atau orang yang gue gak deket karena menurut gue ya buat apa juga gitu kan kan yang dirayain pada hari pernikahan itu adalah gue dan pasangan gue gitu menurut gue, nomor satu yang harus dikomunikasikan adalah izin ke keluarga kalau acara ini tuh akan jadi intimate wedding dan kalian tuh maunya seperti ini kebetulan pernikahan gue itu pas banget Desember 2021 dan itu lagi lumayan pik-piknya lagi masih covid ya waktu itu jadi kita tuh ada, maksudnya ada alesan gitu loh untuk ngomong memang keadaan yang tidak kondusif dan emang gak bisa untuk rame-rame dan again, harus dikomunikasikan dengan baik pelan-pelan biar gak ada salah paham gitu antara keluarga, calon pengantin wanita sama calon pengantin pria apalagi kalau misalnya dua-duanya tuh menganut yang memang kalau ada pernikahan tuh harus besar-besaran jadi memang komunikasikan dengan baik pelan-pelan aja harus sabar, emosi harus ditahan itu yang susah sih sebenarnya kalau yang lain tuh setelah dapet restu oke yang diundang hanya segini peksnya kurang dari seratus abis itu kalian pasti lebih gampang jalannya kalau misalnya restu dari orang tua dan keluarga udah didapet untuk orang tua sudah didapet yang kedua adalah tentuin budget sama pasangan kalian jadi kalian tuh harus punya budgetnya mau berapa sih yang mau kita pakai untuk acara pernikahan kita ini pendapat gue pribadi aja sih karena menurut gue setelah wedding, acara wedding itu akan ada perjalanan pernikahan yang membutuhkan banyak biaya dan itu tuh wedding cuma sehari tapi pernikahan kalian tuh akan selamanya gitu jadi menurut gue untuk ngabisin uang dalam sehari lebih dari I don't know like 200 million, 300 million itu menurut gue it's a silly thing to do jadi orang beda-beda ya mungkin ada orang lain yang menganggap kalau 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta untuk pernikahan itu kecil tapi kalau menurut gue lebih baik uangnya dipakai untuk nanti kehidupan selanjutnya setelah menikah, seperti itu wedding itu kemarin kita ngundang totalnya ada 60 packs aja itu udah termasuk keluarga dari nyokap-nyokap gue dan juga temen-temen deket, beberapa temen gereja kebetulan karena kemarin masih covid jadi keluarga dari pasangan gue itu gak bisa kesini jadi mereka semua nyaksiin secara virtual aja kebetulan mereka semuanya ada di UK so ya jadilah kita mempersiapkan intimate wedding kemarin itu venue kita ada di Jakarta gak Jakarta sih, masih di luar Jakarta cuman masih deket lah dari Jakarta setelah kita ngomongin budget kita juga ngomongin tema untuk pernikahan kita I'm so happy that we had like such a beautiful wedding dan gue akan kasih liat fotonya beberapa aja ke kalian disini seperti ini kemarin kita weddingnya super 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 beautiful intimate dan juga semuanya tuh kita kerjain sendiri karena menurut gue venue ini adalah kuncian dari acara wedding kalian tapi sebelum kalian cari venue kalian harus tau nih berapa packs yang mau kalian undang dan tanggal berapa kalian mau melaksanakan acara wedding ini karena nanti kalau misalnya kalian tanya ke venue-venue di Jakarta atau dimanapun mereka pasti akan tanya berapa packs tanggal berapa dan jamnya mau jam berapa akan jauh lebih bagus lagi kalau misalnya kalian berdua nih udah tau mau bikin wedding ini tuh indoor atau outdoor atau indoor-outdoor jadi kalian lebih tau maksudnya lebih ke niche lagi gitu loh kalau gue kemarin tuh sebenernya walaupun gue juga bingung ya temanya apa tapi akhirnya gue ngambil kayak dari Pinterest tuh banyak gitu kan karena pasangan gue suka kayak nature alam gitu jadi kita memutuskan maunya outdoor nah untuk nyari venue outdoor ini kan jadi lebih gampang ya tinggal cari aja gitu di google venue outdoor wedding Jakarta memang super simple classic white tapi venue-nya itu seperti di forest gitu di hutan pine forest dan kemarin kita venue-nya ambil di sini di pesona alam super bagus banget kalau misalnya kalian lagi nyari venue outdoor yang lumayan deket ke Jakarta ini tuh recommended banget pokoknya menurut gue tuh kunci dari persiapan pernikahan itu adalah harus sabar pokoknya harus sabar jangan buru-buru ambil keputusan karena biasanya tuh setelah kita ambil keputusan pun kita akan labil gitu loh ngeliat yang lebih bagus tuh jadi pengen yang lain gitu jadi harus bener-bener sabar take your time compare, compare, compare harga mana yang paling bagus terus yang mana sih yang menurut kalian tuh lebih cocok di tema wedding kalian dan sebagainya tips yang kelima menurut gue kalian berdua itu harus kalian dan pasangan kalian harus punya skala prioritas acara itu yang gue pentingin itu nomor satu adalah baju sama makeup yang lain itu gue gak terlalu maksudnya gak terlalu detail atau gak terlalu harus beli yang mahal atau yang branded atau yang apa yang penting baju sama makeup gue tuh oke jadi dua itu gue lebih spend banyak pengeluaran dibandingin kayak aksesoris contohnya sepatu atau yang lainnya gitu apalagi kalo sepatu ya sepatu tuh gak bakalan keliatan juga gitu jadi kalo misalnya kalian spend so much money on your shoes they're not gonna see your shoes trust me they're gonna see your face or your gown itu menurut gue ya gak tau ya kalo menurut orang lain kalo yang suka sepatu mungkin akan kontra dengan ini tapi menurut gue ya skala prioritas orang tuh akan beda-beda so ya take notes for your skala prioritas jadi kalian tau hal-hal apa aja yang menurut kalian tuh oh ini lebih penting dibandingin yang ini jadi kalian bisa spend uang to balance oke jadi itu dia 5 tips persiapan wedding intimate menurut gue yang bisa gue share untuk kalian semoga membantu untuk para brides yang lagi siap-siap yang lagi deg-degan yang lagi pusing stres wah pokoknya semuanya jadi satu pokoknya santai aja enjoy the journey karena ini semua nanti akan jadi kenangan buat kalian pas kalian tuh udah ngelewatin itu pasti akan lega banget so ya kalo misalnya kalian tertarik dengan konten-konten yang kayak gini gue akan upload video kedua tentang gimana caranya execute the plans yang kalian udah bikin oh ya kalo misalnya kalian punya pertanyaan atau punya I don't know like komentar bisa komen di bawah dan gue juga akan melanjutin video ini di video kedua nantinya lebih jelasnya tentang gimana caranya ngehemat budget ngecut budget yang gak penting so ya stay tune jangan lupa subscribe dan like videonya kalo misalnya kalian mau follow instagram gue juga boleh so ya thanks for watching dan good luck untuk persiapan pernikahannya bye